Halo teman-teman semuanya, saya habis dari pasar nih belanja bahan lauk, pauk, dan sayuran Dan ini adalah hasil belanjaan saya untuk stok 2 minggu ke depan Habisnya cuma Rp138.000 plus Rp2.000 buat parkir Nah buat teman-teman yang pengen tau gimana cara saya simpen semuanya ini Biar awet dan tetep seger, tonton terus videonya sampai akhir ya Ini peralatan yang biasa saya gunakan untuk menyimpen bahan lauk dan sayuran Yang pertama adalah toples tertutup Kalau untuk toples, saya biasa pakai tin wool seperti ini Harganya murah dan kualitasnya juga oke Kemudian tisu dapur, teman-teman bisa pakai merk apa aja Kemudian untuk jaga kelembaban sayuran biar awet Saya gunakan silika gel yang khusus buat makanan Dan juga irisan jeruk nipis Oke sekarang kita mau mulai menyimpan bahan lauk Yang pertama adalah ayam Ini harga persetengah kilonya Rp15.000 Saya pisahkan bagian daging dan tulangnya karena mau dipakai 2 kali masak Caranya kita taruh di toples tertutup dengan tambahan 1 irisan jeruk nipis Ini taruh di freezer tak hanya bisa 1 bulan Next ini anti ampela caranya juga sama Ditaruh di toples tertutup tapi sebelumnya ditambahin 1 irisan jeruk nipis Ini kalau di freezer bisa tahan 2 minggu Kemudian ini lele, 1 kilonya dapet 8 ekor Saya bagi jadi 2 karena mau dipakai 2 kali masak Lalu kita simpan dengan irisan jeruk nipis Nah ini saya selalu pisahkan per box itu per porsi Supaya tidak perlu keluar masuk kulkas atau freezer Biar bahannya tetap bisa awet Selanjutnya ini saya mau simpan ikan asin keranjang Atau kalau disini biasa nyebutnya graf bese Ini harganya 8.000 dapat 4 ekor Cara nyimpannya alasin toplesnya dengan tisu dapur Lalu tambahkan dengan irisan jeruk nipis Untuk ikan teri, cara nyimpannya alasin toples dengan tisu dapur Selipin 1 buah silika gel Masukkan ikan teri dan ini kalau disimpan di freezer bisa tahan 1-2 bulan Cara yang sama kita gunakan untuk menyimpan ikan layur Alasin toples dengan tisu dapur Lalu selipkan silika gel Masukkan ikan layurnya dan bisa disimpan di freezer Nah berikutnya menyimpan tahu Ini caranya kita rendam tahu dengan air mineral Tapi sebelumnya tahu harus sudah dicuci bersih dulu Kita rendam dan ganti air rendamannya setiap 3 hari sekali Ini nanti tahu bisa tahan sampai 2 minggu Dia tetap oke dan tidak ada asem-asemnya sama sekali Ini untuk tahu kepal dan tahu biasa sama aja cara menyimpannya Untuk tahu goreng, cara simpennya alasin toples dengan tisu dapur dan kasih silika gel Ini tahu yang biasa untuk bikin tahu walik Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya untuk melihat resepnya Nah ini ikan tenggiri stok lama Sudah saya beli 2 minggu yang lalu karena masih ada Ini saya ganti aja tisunya dengan yang baru Sebelumnya dilap dulu toplesnya Kasih tisu yang baru Lalu kita masukkan kembali ikan tenggirinya Ini masih oke nanti 2 minggu lagi masih bisa digunakan Nah ini dia stok lauk pauk selama 2 minggu Kita tutupin toplesnya satu persatu Nah yang saya suka dari tinwall ini Dia bisa dipakai untuk berkali-kali dan rapat banget Meskipun isinya air dia nggak tumpah Oke selanjutnya jangan lupa kasih label nama dan juga tanggal di setiap boxnya Lanjut sekarang kita mau simpen bahan sayuran Yang pertama kita mau simpen cabai merah Sebelum disimpen pastikan yang busuk atau yang jelek-jelek kita singkirkan dulu Kalau udah kita alasin toples dengan tisu dapur lalu selipin dengan silika gel Masukkan cabai merah yang bagus-bagus aja Dan tambahkan 1 butir bawang putih kupas Nah ini nanti bisa tahan sekitar 3 minggu Cara yang sama kita gunakan untuk menyimpan cabai hijau Pilihin dulu yang bagus-bagus lalu kita simpen Karena saya nggak suka pedas makanya saya nggak simpen cabai rawit Next ini adalah racikan sayur asem Jadi udah macem-macem gitu isinya Saya beli di pasar satu plastiknya cuma seribu dapat segini banyak Ini caranya kita simpen aja di toples yang dialasin dengan tisu dapur dan silika gel Dan untuk racikan sayur lodeh sama juga caranya seperti itu Ini nanti bisa tahan di chiller itu sekitar 2 mingguan Kemudian ini saya mau simpen toge kecambah kedele atau kacang hijau Ini caranya kita plastikin per porsinya satu persatu seperti ini Baru kita masukkan ke toples yang dikasih silika gel Jadi nanti kalau mau dimasak tinggal ambil satu plastik Ini tuh bisa awet 2 minggu seger terus Next kita mau simpen jagung Ini kalau di chiller tahannya cuma 1 minggu aja Dan karena saya nggak bisa makan jagung langsung dari bonggol Jadi ini saya pipilin dulu Oke selanjutnya kita mau simpen wortel Wortel ini caranya alasin toples dengan tisu dapur dan silipin silika gel Masukkan wortelnya Kemudian untuk janten atau jagung muda caranya sama Alasin dengan tisu dapur dan kasih silika gel Oke selanjutnya kita mau simpan kacang panjang Ini rata-rata sama caranya teman-teman Dikasih tisu dapur dan silika gel Lalu kita masukkan kacang panjangnya Ini tadi saya beli di pasar 2000 perikat kecil Ini bisa tahan sampai 2 minggu Nah untuk brokoli ini cara simpennya beda Kita siapkan mangkok atau toples bulat seperti ini Kita kasih isi air Dan kita rendam bonggolnya Ini nanti bisa tahan sampai 2 minggu Tapi setiap 3 hari harus diganti airnya Next kita simpen daun bawang Ini nanti kita simpennya di freezer Dan bisa tahan 1 bulan Caranya kita iris-iris dulu Lalu kita masukkan di freezer Dan 1 jam pertama setelah masuk freezer Kita ambil Kita kocok-kocok supaya tidak nempel satu sama lain Nah setelah itu kita masukkan freezer lagi Itu nanti 1 bulan masih oke banget Kemudian untuk bayam Ini udah saya petikin Ini di chiller tahan sampai 1 minggu Kemudian untuk kangkung Ini murah banget saya beli Satu iketnya cuma 1000 rupiah Dan bisa untuk 2 kali masak Ini langsung saya bagi jadi 2 porsi masakan Caranya kita alasin dulu Toplesnya pakai tisu dapur dan silika gel Dan ini nanti sampai 2 minggu pun masih hijau seger banget Next untuk simpen tomat Nah ini tomat lagi mahal ya teman-teman Saya beli 1 bijinya 1000 rupiah Saya beli 4 biji Kemudian bawang bombay kita masukkan aja ke toples Tambahkan silika gel Nah ini untuk seledri Kita simpen dikasih alasan-alasan-alasan tisu dapur dan silika gel Ini 3 minggu masih oke nanti Kemudian untuk bawang putih dan bawang merah juga Sebenarnya bisa disimpen di suhu ruang Tapi saya lebih suka simpen di kulkas Supaya tidak kering Ini nanti bisa tahan sekitar 1 bulan Caranya kita alasin dengan tisu dapur dan kasih silika gel Next kita mau simpen bumbu pawon Nah ini dia Dan ini bumbu pawon Ada serai, kencur, kunci dan juga lengkuas Harganya 1000 rupiah dapat banyak Ini untuk 2 minggu lebih ya biasanya Caranya kita taruh di toples yang dialasin tisu dapur Dan dikasih silika gel Kemudian untuk pare ini saya iris-iris dulu karena mau segera dimasak Ini tanya sampai 1 minggu Kalau untuk kentang kita tinggal masukkan aja ke toples Dan ini untuk sambal pecel Saya beli 4000 rupiah 1 plastik ini Taruh aja di toples Dan ini dia Kelapa parut Ini saya beli 1 butir yang udah diparut gitu Diparutin di pasar Harganya 8 ribu Saya pisahkan jadi 3 toples Karena untuk 3 kali masak Simpen di freezer ini bisa tahan sampai 3 minggu Oke ini dia semuanya Bahan, lauk dan juga sayuran Buat stok 2 minggu ke depan Jangan lupa kita tutup rapat semuanya Dan kasih label serta tanggal Jadi nanti stok yang lama pastikan keluar duluan Sekarang kita mau simpen di kulkas Untuk sayuran saya letakkan di rak paling bawah Yang khusus untuk buah dan sayuran Lalu untuk yang ditaruh freezer Tinggal ditata kayak gini deh Bisa rapi dan enak dipandang Nah kira-kira seperti inilah tips Cara saya menyimpan bahan lauk dan sayuran Buat teman-teman yang ada cara lain Atau tips lain Boleh dibagi di kolom komentar ya See you on the next video Have a nice day Dadah